enggak ada Pak RT iya po saya mau ngasih surat ini buat si Ucup tapi dia nggak ada ya udah PT titik surat mau eneng aja ya Oh jadi poneng nggak jadi belanja berbaran belanja buat orang buat gua saji Bang juri cuman ngasih 10.000 perak mas sakit mas taksi kosong sudah beberapa kali lewat nggak naik-naik enggak saya biasa naik bus aja kok maaf nih masih eh tadi ada orang seperti mas pakai naik kemeja pakai dasi enggak mau naik bus katanya sih nggak level binsanusi Mak ini surat buat si Ucup nih meneng taruh sini ya ntar kalau ada orangnya kasihin Mak mau tahu aja urusan orang neng gua berangkat neng iya Bang hati-hati ya iya Mak yuri jalan Mak iya udah sana dari tadi pamitan lulu kapan jalannya lu cari duit warisan sederah dikirim tim sedang tinggal nilai kelugasan sih mak itu kan surat buat si Ucup kenapa emak baca iiiih gua cuman bacain biar nanti gua bisa kasih tau si Ucup selamat pagi pak selamat pagi apa betul ini PT Usaha Keras Jati betul sekali maaf Bapak ada janji meeting dengan Direktur Keuangan apa Direktur Operasional oh enggak saya dapat panggilan dari kepala bagian personalia oh mau ngelamar Bapak saya akan keluar dari pintu depan terus ke samping terus ke belakang kantor personalia di belakang di belakang iya terus kali di belakang terima kasih iya terus ya mak 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 kira-kira si Ucup dapat warisan dari mana ya mak iiiih asal usulnya warisan kagak penting yang penting apaan yang penting sekarang gimana caranya supaya gue dapat kebagian warisannya si Ucup ah 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 ada apaan sih Mak kok kelihatannya sibuk banget Lu liat si Ucup kagak? Ya liat Mak Kan sekarang Bang Ucup ganteng Keren lagi Mak Katanya Mak nanyain Bang Ucup Iya tapi gua kagak tanya Dia udah ganteng apakah gak? Sekarang dimana si Ucup? Udah pergi Mak Katanya lagi meeting penting Mak ngapain Mak? Berarti Surat-surat itu memang penting Ucup yang paling hot nih Tindun gak boleh ketinggalan Saudara Yusuf Saudara bisa langsung bekerja hari ini Tugas saya di dalam apa di luar? Saudara ditempatkan di dalam Jadi tidak perlu keluar Jadi tugas saya di dalam kantor? Betul Saudara bekerja di kantor yang sama dengan saya Kalau gitu Meja saya di sebelah sini aja ya Meja? Meja apa mas? Ya meja kerja saya Kan saya ditugasin di dalam Wah udah mulai dinas nih Assalamualaikum 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 Eh Mak Ada apa ya Mak? Ucup kemana? Di rumahnya Mak? Kagak ada Pergi kali Mak? Gue juga tahu dia pergi Tapi perginya kemana? Mak Kalau Mak tahu Mak tahu Ucup pergi kemana Mak mau menyusulin Eh Neng Neng Lu pergi ke Pasadi Beli ayam Beli ayam Kita kan kagak punya kandangnya Mak Neng Neng Kandang buat apaan? Ya kalau mau melihara ayamnya Kudu punya kandangnya Mak Kalau enggak dikandangin Ntar tuh ayam lepas kemana-mana Dicolong orang Masih Lu beli ayam potong Bukan ayam babon Gue pengen mau bikin opor Enggak ma Enggak enak kan Am yang jualan ayam Enggak enak bagaimana? Ya enggak enak Kemarin aja ngutang separoh Sekarang masa ngutang separoh lagi Ngutang Guti lu ngutangnya Jangan sama tukang ayam yang kemarin Sama yang lain aja Eh Mau kemana ya enggak? Saya ada perlu sebentar Bang Juri Mau dianterin Apa yang mau naik kendaraan lain? Boleh juga Kalau Bang Juri enggak keberatan Saya mau beli tiket buat pulang mudik Yakin nih Mau ke agen bis Bukan mau ke tempat bilyar Benar? Saya mau ke agen bis Tempat tempat bilyar Bang Oh kirain mau ke tempat bilyar Mau nemuin si Tati Ya boleh juga tuh Tapi Bang Juri kan bisa ketemu sama kawannya si Tati juga Baiklah Terima kasih Bang Ya Mak Mak Berangkat dulu Mak ya Ya hati-hati Neng Jangan lupa beli ayamnya separuh aja Mak, yakin ayamnya cuma separuh aja? Iya, separuh aja Mak, itu kalau ayam separuh jadi opornya berapa mangkok, Mak? Dia cepetan jalan-jalan Kita nggak kebagian lagi, nanti ayamnya kehabisan Nyantu dia, Mak Kalau opornya udah mateng, orangnya sama Bang Juri kebagian nggak? Pak Yanto, kita kakek bis yang mana nih? Kita ke Pulau Bandung aja, Bang Di sana lebih banyak pilihan Jauh amat, Pak Yanto Waktu saya ntar habis buat nganterin Pak Yanto doang Bang Juri takut nggak dapet setoran buat emak, ya? Nih, buat Bang Juri Bukan apa-apa, Pak Yanto Kalau saya nggak dapet duit Di rumah nggak masak ntar Bang Juri nggak usah khawatir Pokoknya, hari ini bajanya Bang Juri saya sewa penuh Nih Tidak Kok nggak jadi sih? Naik taksi yang pake AC aja Bayarnya belakangan Masa naik baju abang harus bayar duluan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apaan sih, Mak? Lo ketemu si Ucup ke nggak? Iya, ketemu Eh, kalau gitu Lu panggil dulu dia deh Suruh kesini dia Nuh, kok emak yang nyari Mila yang manggil Soalnya kalau lu yang manggil Dia kagak bakalan nolak Pasti dia langsung dateng kemana Tapi emak, manggilnya kemana ya, Mak? Iya, tadi lu bilang ketemu dia Ketemu dia udah kemarin Di rumah emak lagi Perlu ditemenin nggak nih, Mak Yanta? Nggak usah Bang Juri Saya udah biasa belitikan disini Lagian Saya udah kenal semuanya Dengan contoh disini Nah, udah Iya, Bang Juri Iya, iya Bang Juri Bang Juri Mak Gak emaknya bang ujib Kenapa sih, Mak? Mak, dari tadi Nungguinnya serius banget Ah, enggak Keliatannya cemas banget sih, Mak Ada apa sih, Mak? Gue lagi nungguin si Oneng Bagi ke pasar, dari tadi Assalamualaikum Assalamualaikum Nah, itu dia Yang ditunggu-tunggu udah dateng Kenapa? Wah, kamu udah nungguin ke Oneng Ya, emak pake nungguin Oneng segala Kan emak tau Oneng pergi ke pasar Nungguin eluuh Gue nungguin ayamnya Mau cepet-cepet gue masak Udah-udah, ini emak Ayam hidup aja kagak bisa Sendirian dari pasar pulang ke rumah Apalagi ini ayam cuman separoh Bang juri Bang juri Aduh, bang juri Saya kecopetan Kecopetan? Iya, bang juri Katanya temennya banyak disini Bisa kecopetan Temen saya belum banyak, bang juri Tapi temen-temen saya itu Dijatah masuk copet-copet Itu Kita udah lewat? Belum, bang juri Yaudah, ngantri aja lagi sana Ya, tungguin disini Kok masih diri sini aja, Pak Yanta? Tuh, jalan ambil semua, bang juri Bang juri Pindah duitnya dong Kuat beli tiket Hei, anak gue udah dateng Ini ucup, Mak Iya, gue juga tahu Lu, lucu Saya pulang deh, Mak Masuk dulu Masuk dulu Lu kan capek kan Hei, abis jalan seharian Ada apaan sih, Mak? Sebentar, ya Pada duduk dulu Ntar, Mak ambilin dulu suratnya Surat apaan, Mak? Ini surat buat Nak Yusuf Jadi saudaranya Mau dibaca, eh? Iya, belum Ini kan surat buat Nak Yusuf Nggak sopan dong Kalau, Mak, baca dulu Kompok rusak lagi, Mak Genteng kali rusak Pokoknya, Nak Yusuf Jangan khawatir deh Kalau, Mak, bakalan Nyuruh-nyuruh lagi Tenang aja, ya Eh, enteng Mak bikinin minum dulu, ya Neng-Neng Lu bikinin kopi, ya Emang-emang nggak puasa? Mui, buah si ucup Oh, emang kalau orang Habis dapet warisan Boleh kagak puasa, ya? Ucup Eh, eh Tengok-tengok yang begitu Biasanya, kalau kagak berita buruk Kabar duka Kira-kira siap, ya Keluarga Ninti yang meninggal Bukan meninggal, It Tapi, gue dapet warisan Ini agak yang kacuk Ternyata, Pak Maninti ada juga yang kaya Cuk Ntar buka aja Jangan kemane-mane Di sini aja Iya, Mak Terus, nanti lu Mesti banyak Istirahatnya nih Mesti cukup Mek tidurnya Ntar Waktu cahun Langsung aja lu kemari Iya, Mak Tuh, pucuk Iya, ntar kalau waktu mau ngambil duitnya Kamu main Tenang aja, Mak Pokoknya begitu ucup dapet warisan nih Mak sama Said Ucup kasih komisinya Ucup Si Said tak gak usah dikasih komisi Komisinya je buat Mak aja Atau masih makan buat buka sama Bang juri Ntar kalau bini saya nanya gimana ya Iya, ngomong aja terus terang Pak Yanto kecopetan gitu Iya, ntar kalau bini saya Gak percaya Biar tanyanya sama bang juri aja Iya, beres, Pak Yanto Iya, mari Mak Kucing garong Dulus-elus Emang gak takut nyakar, Mak Jangan sirik lu Contoh nih si ucup nih Biar hitam Tapi kaya Masih narik? Hati-hati, anak Iya, Mak Narik, buluk Kaya Kayak apaan? Nah, utang sama gue aja belum dibayar Bang Mak lo kesambet gimana, Mak Jumat-jumat bayangin si ucup Ya kesambet sama si ucup Masih ucup kan sekarang kaya, Bang Dia dapet warisan Warisan dari mana? Nama keluarganya aja dia kaget diang Isi ucup Betimbang abang Emang kenapa gue? Isi ucup Kagak diaku anak Tapi tetap dapet warisan Nah abang Diaku anak Disayang-sayang Ditimbang-timang Amanya Ipa Tapi kagak pernah dapet warisan Warisan gue no Udah jadi gedung DPR Terut no warisannya It, kira-kira usaha AP yang bagus dan menjanjikan? Hmm, usaha sih gampang cu Ente jadi investor aja di perusahaan paman aning Dimana ane bekerja sekarang? Kalau jadi investor Kerjain gue ngapain? Ente gak perlu kerja Ente cuma store modal Terus Enggak ngontrol lagi Oh Berarti gue jadi atasan lo Emang modal ente kira-kira ada berapa sih? Kalau soal modal sih gampang Tapi sebagai atasan lo Kira-kira gue pantasnya pake baju AP nih? Nah Ini baru namanya Sunnah Rasul Buka puasa pake korma Asyik 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 Mak Ini bukannya batang korma, Mak Memang kenapa ya? Yuri minta kormanya bukan batangnya, Mak Siapa yang mau bagi lu korma? Itu kan korma banyak, Mak Masa mau makan sendiri sih? Siapa yang mau makan sendiri? Ini gue mau kasihin sama si Yusuf bin Sanusi Bang Bang Tadi dicariin emah tuh, Bang Ucup kemana aja sih? Udah ketemu Mil Tadi Bang Ucup kerja Banyak duit dong Ya gitu deh Mil Doain aja ya Kalau gak ada aral melintang nih Bang Ucup bukan aja dapet kerjaan Tapi juga bakal jadi pengusaha Itu kan juga hebat dong Bang Ucup jadi pengusaha Ya, begitulah Mila mau gak Jadi istri pengusaha Ngapain sih ngambak-ngambak begitu? Mak lu Baik banget ya si Yusuf Masih kormak jarak Nih Bang Emang nape? Apa salahnya baik sama orang? Lagian ini kan bukan puasa Pahalanya juga gede Kalau baik sama orang Ya, apa salahnya sih? Kalau dia ngasih korma juga ke gue Kan pahalanya lebih gede Masa apa sih lu? Opor ayam Nah Biarin Gue gak dikasih korma sama emak lu Yang penting ntar bukanya gue pake opor ayam Ya Tak hanya buat gue Hei Kalau opornya udah mateng Lu taro dirantang ya Ntar bakal buka si Yusuf bin Sanusi Iya, Mak Wah, Bang Kalau abang jadi pengusaha Pasti banyak dong anak buahnya Ya, namanya juga perusahaan Harus banyak anak buahnya Nah, terus abang udah cari anak buahnya? Oh, yaudah Kenal ini Mil Si Said Anak buah Bang Ucup yang pertama Nah, jadi gitu Mil Untuk sementara Kantor Bang Ucup Ya dikontrakan ini dulu Kalau disini jadi kantor Bang Ucup tidurnya di kantor terus dong Gak juga sih Mil Kayaknya Bang Ucup mau ngambil kontrakan yang di sebelah ini lagi nih Satu Berarti kalau Bang Ucup ngambil satu kontrakan lagi Tunggakan Bang Ucup ke Pak Haji Nasir Double dong Neng Mumpung emak lu gak ada Gue minta dong Emang dayan ayam mentah Belum matang opornya Ya, namanya juga kita hidup kan Mesti banyak usaha Puasa Bang? Ya, puasa dong Masa gak puasa Malu-maluin naju deh Tidup Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma Hari ma Ngapain lo mili disini? Tau ya Kalau Ucup lagi happy? Enggak mal Kita lagi ngobrol doang kok Nungguin beduk makrib Ngobrol aja Pakai sama Ucup Ntar Kalau abis sholat negerib Lo ke rumah ya Gue udah masakin Buat lu Buat buka puasa Pak Asuma Lu gak termasuk Terus nanti Begitu beduk bunyi Dung Lu buka dulu nih Pakai kurma Ya Ngomong-ngomong Buka puasanya Sama kurma Ntar Bayar gak nih? Ngomong-ngomong Ngapain Nongkrong-ngomong Disini Makan disini Ntar sakit perut loh Enggak apa mak Ucup cuman duduk-duduk doang Iya mak Soalnya si Ucup Udah kagak saya kasih ngutang lagi Ucup Pak Ntar Saur Dateng ke rumah Iya mak Ntar kalau mau sahur Ucup ke rumah Apa ya Ayo Ayo Dasar Benalu Nabisin jatah gue Jangan takut bang Ntar kalau Ucup gak habis Bekas Ucup Ucup kasih ke bang juri Ntar kagak kerja Udah siang nih Ada apaan sih Ntar kagak kerja Gue kan udah jadi pengusaha Ngapain gue mesti kerja kasar Ya gue kan udah jadi bos Ngapain gue jadi jongos Ntar serius Ya serius It Sebagai pengusaha Gue tuh harus tetap tegas Dan tetap serius Jadi Ntar serius Pengen investasi Perusahaan pamanan nih Ya serius Gue tuh pengennya jadi investor Di perusahaan paman lo Eh Lo jangan lupa ya Lo hitung komisi buat lo Kalau gue jadi investor Di tempat perusahaan paman lo Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei te Ada apa te Saya mau nyari sih Youtube bang Emang kemana dia Hei Ada tamu Diamin aja Bukannya suruh duduk Silahkan duduk Saya nganterin tamunya Di ucup Lantaran ucupnya Nggak ada Makanya saya bawa kemari Enggak ape-ape Pak RT Nggak ape-ape Juri Lo denger nggak Pak RT nyariin si ucup Ya denger mak Nggak apa lagi Cepetan Cariin si usu Baru jualan ha Emang bang Juri udah nggak sabar Mau nunggu buka Sengseng aja jadi orang Saya mau nanya Lihat ucup Enggak Enggak tuh Paling ntar maghrib Juga nongol orangnya Orang puluhnya sekarang Bukannya maghrib Nah Tuh dia orangnya Ngayap kemana aja sih lo Ada nyariin lo Nganterin warisan ya Bang Juri Nggak perlu khawatir Ntar begitu saya dapet warisan Abang saya bagi Ongkos manggilin Apakah kedatangan Bapak ini Ada kaitannya dengan telegram Yang buat usuf Betul Mak Bapak ini datang Untuk mengantarkan amanat Tuh dia orangnya Tuh Aduh Gini usuf Bintangmu sih Ayo duduk dekat emas Sini Sini Duduk Nah Inilah Pak Yang namanya Saudara Yusuf Bin Sanusi Atau saudara Ucup Yang Bapak cari Iya saya Ucup Iya Saya mau capin banyak-banyak Terima kasih Sudah merepotkan Bapak Jauh-jauh membawa amanat itu Juga buat Mak Mak Makasih Udah Merhatin Ucup Nanti kalau Ucup Udah terima Warisan itu Ucup mau memberikan sesuatu Buat Mak Ucup Pak Ini benda pusakanya Disimpan aja dulu Saya langsung aja warisannya Pak Ups Saudara Yusuf Bin Sanusi Warisan dari Pak Manda Memang itu barangnya Terima kasih